Zimbabwe Zimbabwe merupakan negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Negara ini berbatasan langsung dengan Zambia, Mozambik, Afrika Selatan, dan Botswana. Tak banyak orang yang tahu bahwa negara ini faktanya pernah masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia. Akan tetapi saat ini dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Banyak fakta menarik lainnya yang ada di Zimbabwe. Mau tahu apa saja? Simak sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang bisa menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. Zimbabwe mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 18 April 1980. Memiliki luas wilayah 39757 km, dengan jumlah penduduk Zimbabwe diperkirakan sekitar 13 juta jiwa. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, kira-kira luasnya hampir sama dengan provinsi Papua. Kalau jumlah penduduknya hampir sama dengan provinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 13-14 juta jiwa. Negara ini memiliki sangat banyak kekayaan alam, seperti emas, minyak, tembaga, batu bara, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, faktanya Zimbabwe saat ini masuk ke dalam jajaran negara terbelakang di dunia. Nah, berikut 5 fakta negara Zimbabwe yang jarang orang ketahui. Sebelum merdeka, nama negara ini bukan Zimbabwe. Zimbabwe merupakan kawasan yang mempunyai banyak kerajaan di dalam wilayahnya. Pada tahun 18.000-an, pengusaha minyak ternama Chil John Rhodes tiba di wilayah ini bersama rekan-rekannya. Dengan dibantu tentara Inggris, dia berhasil mengalahkan pasukan kerajaan yang ada di sana dan menguasai wilayah ini. Sejak saat itu, dia menamai daerah tersebut dengan nama Rhodesia. Pada tahun 1923, daerah tersebut berada di bawah kendali tentara Inggris dan diberi nama Southern Rhodesia. Sejak merdeka pada tahun 1980, negara ini baru dinamakan negara Zimbabwe. Hever Implasi dimulai tahun 2008 dan tak kunjung usai hingga saat ini. Hiper Inflasi adalah situasi ketika inflasi sudah tidak dapat dikendalikan atau kenaikan harga tidak dapat dikontrol. Sebenarnya, krisis ekonomi hiper inflasi yang dialami oleh negara Zimbabwe sudah dialami cukup lama. Krisis tersebut dimulai sejak tahun 2008, di mana pemerintah setempat membutuhkan uang yang sangat banyak untuk berbagai keperluan. Inflasi bulanan Zimbabwe di tahun 2008 mencapai 7,9 miliar persen. Angka ini hanya perkiraan karena selama ini tidak ada angka resmi inflasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat itu, Zimbabwe juga terjadi pengangguran parah dan pelayanan umum juga sempat runtuh. Menurut data Bank Dunia, ekonomi Zimbabwe anjlok mencapai 18 persen. Dilansir dari CNN, merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe. Dia mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Sementara itu, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisi tanggaran. Akhirnya terjadi kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Puncaknya, harga bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Nilai mata uang dolar Zimbabwe mulai hancur berantakan. Sejak saat itu, sebagian transaksi sudah dilakukan dalam dolar Amerika. Nilai mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga semenjak krisis tersebut. Bahkan, nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi yang terburuk di dunia. Zimbabwe merupakan salah satu negara paling teredukasi. Walaupun Zimbabwe masuk ke dalam negara termiskin di dunia, akan tetapi Zimbabwe ternyata memiliki tingkat edukasi yang tinggi nih guys. Berdasarkan data UNESCO Institute of Statistics, Zimbabwe merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang memiliki tingkat edukasi yang tinggi. Pada tahun 2015, tingkat literasi negara ini mencapai 87%. Hal ini menjadikan Zimbabwe menjadi negara kesembilan yang mempunyai tingkat literasi tinggi di Benua Afrika. Wah, patut dicontoh nih guys. Memiliki 16 Bahasa Resmi Zimbabwe memiliki penduduk dari berbagai macam etnis dari keluarga etnis Sona dan Debele. Selain itu, terdapat juga etnis-etnis Afrika lainnya, seperti dari Mozambik dan juga terdapat kelompok-kelompok orang kulit putih dari Eropa. Keberagaman penduduk Zimbabwe ini membuat konstitusi dan pemerintah Zimbabwe saat ini mengakui 16 Bahasa Resmi di Zimbabwe. Sebelumnya, Bahasa Inggris adalah Bahasa Resmi satu-satunya di Zimbabwe. Tidak heran jika terdapat banyak penduduk Zimbabwe yang dapat berbahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan pada kegiatan pendidikan dan juga bahasa sehari-hari. Memiliki Danau Buatan Terluas di Dunia Danau Kriba yang terletak di perbatasan Zimbabwe dan Zambia merupakan danau buatan terluas di dunia. Danau ini memiliki panjang 220 km dan lebar 40 km. Kedalaman danau ini mencapai 318 kaki. Danau ini didesain oleh seorang insinyur asal Perancis, André Kohn. Akan tetapi, akibat dari pembuatan danau ini, sudah terjadi 20 kali gempa yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Itu saja guys video kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah bawasan kamu dengan menonton channel ini. See you next video. Dadah!